Intro Hai selamat siang Sobat 5, Zona 5 kembali hadir ke hadapan anda dalam upaya peningkatan kehidupan kampus di Indonesia. Nah mengawali episode kali ini kita akan menyaksikan aksi-aksi student atlet universitas di Surabaya dan sekitarnya. Dengan tajuk 5 badminton McDonald's Java Conference, South Conference Surabaya 2018, 9 tim universitas akan bersaing untuk membuktikan diri menjadi yang terbaik. Lalu bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan bersama. 5 badminton McDonald's Java Conference, South Conference Surabaya 2018 menjadi perhelatan ketiga dalam rangkaian 5 badminton 2018. Surabaya menjadi perhentian ketiga setelah Jakarta Raya dan Jawa Barat. Bertempat di Gor Kampus C, Universitas Airlangga Surabaya, 5 badminton Jawa Timur, subregion Surabaya ini dihelat pada 20-26 Maret 2018. Kategori bergu mengawali perhelatan 5 badminton McDonald's Java Conference 2018. Sebanyak 9 tim yang terdiri dari 6 tim putra dan 3 tim putri berpartisipasi dalam turnamen ini. Kita akan mengulas bagaimana kekuatan tim bergu putra di 5 badminton McDonald's Java Conference 2018. 6 tim bergu putra tersebut bersaing dalam satu pool. 6 tim tersebut ialah Universitas Hangtua Surabaya atau UHT, Universitas Surabaya atau Ubaya, Universitas Ciputra atau UC, Universitas Airlangga Surabaya atau UNAIR, Universitas Udayana Denpasar atau UNUD, dan Universitas Dr. Sutomo Surabaya atau UNITOMO. Kompetisi digelar dengan sistem setengah kompetisi. Tim dengan peringkat terbaik di akhir kompetisi didobatkan sebagai juara 5 badminton McDonald's Java Conference Sub-Conference Surabaya 2018. Tersaingan 6 tim terbaik di Surabaya dibuka dengan pertandingan tim bergu putra UNER melawan UNUD. UNUD berhasil ungu di game pertama dengan 21-15, 21-13. Setelah tunggal mereka Romario Jermia mengalahkan Bagus Bayu. Hasil positif UNUD berlanjut di game kedua. Setelah unggul melalui ganda putra dengan skor 21-6, 21-13. Tidak ingin menyerah, UNER tersentak untuk merebut game ketiga dengan skor 21-10, 21-18. UNER harus merelakan kemenangan kepada UNUD setelah kalah pada dua game berikutnya. Pada laga selanjutnya, dominasi Ubaya tak terbantahkan saat menghadapi Yusi. Ubaya berhasil mengalahkan Yusi dengan skor 5-0. Dan ganda putra daya menjadi pelengkap kemenangan dengan skor 21-5, 21-15. Ubaya berhasil menduduki puncak kelas main hari pertama berkat kemenangan 5-0 atas Yusi. Sementara itu, UNITOMO yang menang atas UHT berada di peringkat kedua. UNUD yang juga berhasil menang berada di posisi ketiga dengan poin yang sama. UNER, UHT, dan Yusi yang kalah pada laga pertama berada di posisi keempat, kelima, dan ke enam. Pertarungan semakin ketat pada hari kedua. UNUD menang melawan Ubaya melalui laga ketat dengan skor 3-2. UNUD memimpin lebih dulu setelah tunggal putra dan ganda putra mereka unggul dari pemain Ubaya. Ubaya menyamakan skor menjadi 2-2 melalui pemain triple dan tunggal putra pada game ketiga dan keempat. UNUD akhirnya menutaskan laga dengan kemenangan setelah mengempaskan Ubaya di game kelima. Pada pertandingan berikutnya, UHT berhasil menang tipis 3-2 saat berhadapan dengan Yusi. Mesti tertinggal lebih dulu oleh Yusi, namun UHT membuktikan ketangguhan mental setelah membalikan keadaan. Melalui triple, tunggal, dan ganda kedua, UHT memperoleh kemenangan pertama. Di lapangan 2, UNITOMO memastikan kemenangan kedua saat berhadapan dengan UNER. Meski UNITOMO kehilangan poin di game ketiga, mereka membuktikan keunggulan pada 2 game terakhir sekaligus menutaskan laga menjadi 4-1. Mendapatkan hasil buruk di pertandingan sebelumnya, Ubaya mampu mencetak kemenangan di hari ketiga. Kalah oleh tunggal UHT di game pertama dengan skor 18-21 dan 13-21, Ubaya menyapu bersih 4 game sisa. Ganda Ubaya menutup kemenangan 21-11 dan 20-21 di game kelima, sekaligus mengunci kemenangan skor 4-1. Pertarungan sengit terjadi antara UNITOMO dan UNITOMO sebagai dua peringkat terbaik di kelas men. UNITOMO berhasil mencuri poin di game pertama melalui Andro Yunanto dengan skor 21-11, 21-5. Kemenangan UNITOMO berlanjut di nomor ganda di game kedua dengan 17-21, 21-9, 11-5. Game yang menentukan kembali menjadi milik UNITOMO setelah triple mereka menutup laga 21-12, 23-21. Meskipun UNIT berhasil menang pada game keempat dan kelima, namun hasil tersebut tidak mampu mengubah kemenangan UNITOMO dengan hasil akhir 3-2. Laga lainnya mempertemukan UNER dan UC. UC berhasil mengejutkan UNER ketika mereka berebut game pertama, 21-13 dan 21-15. UNER merespon di game kedua. Ganda mereka berhasil unggul untuk menyamakan kedudukan 1-1. Hasil bagus juga dilanjutkan UNER di game-game berikutnya, sekaligus menegaskan keunggulan UNER menjadi 4-1 atas UC. Sementara itu, UNER mampu menjaga poin di belakang UNITOMO setelah mengandaskan UC dengan skor 5-0. Keunggulan UNER terlihat sejak game pertama. Tunggal putra UNER menang 21-18, 21-16. Kemenangan berlanjut di game kedua saat ganda putra mereka menang dengan skor 21-5, 21-16. Triple UNER kembali memastikan keunggulan setelah menang 21-15, 21-12. Tunggal kedua mereka menutaskan laga dengan 21-11, 21-18. Kemenangan UNER ditegaskan di game terakhir dengan skor 21-13, 21-10. Di laga berbeda, UNER berhasil menyudahi perlawanan UHT dengan skor 5-0. UNER menang atas UHT di game pertama, ganda UNER berhasil memperlebar keunggulan menjadi 2-0. Di nomor triple, UNER mengunci kemenangan dengan 3-0. UNER tak terbendung di game keempat dan lima. Setelah tunggal dan ganda mereka mengakhiri laga menjadi 5-0. Berakhirnya pertandingan di hari keempat membuat perubahan peringkat di kelas men. Unitomo kokoh di puncak kelas men setelah belum pernah kalah dari 4 laga. Sementara itu, Ubayah harus merelakan peringkat 2 yang direbut oleh Unut. Sedangkan Yusi belum beranjak dari dasar kelas men. Hari terakhir dibuka dengan misi wajib menang Unut atas UHT. Penguang juara Unut akan tertutup jika kalah. UHT berhasil menang pada game pertama. Namun Unut berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1. Sementara di game triple dan ganda kedua, Unut menang WO atas UHT. Perebutan peringkat ketiga diwarnai pertarungan antara Ubayah melawan Uner. Mencuri poin di game pertama melalui tunggal putra 21-17, 21-15. Uner berada selangkah di depan Ubayah. Ubayah berhasil menyamakan kedudukan lewat ganda putra di game kedua dengan 21-16, 21-18. Ubayah berbalik unggul setelah memenangi game di nomor triple 21-16, 21-14. Dukungan penuh sporter memacu Uner untuk menyamakan skor menjadi 2-2. Ketika tunggal kedua Uner berhasil menang 21-19, 21-10. Namun ganda kedua Ubayah berhasil menentukan kemenangan dengan unggul di laga ketat 21-15, 16-21, dan 11-9. Ubayah menang 3-2 atas Uner. Unitomo menyelesaikan pertandingan terakhir dengan sempurna setelah mengalahkan Tung Yusi. Kemenangan Unitomo dimulai sejak tunggal putra pada game pertama. Ganda putra Unitomo melanjutkan hasil positif di game kedua. Keunggulan Unitomo dipastikan pada game ketiga setelah mereka mengandaskan triple Yusi. Dua game terakhir menjadi penegas keunggulan 5-0 Unitomo atas Yusi. Hasil ini menahbiskan Unitomo menjadi juara 5 bat minta menganal Iskjava Conference Subconference Surabaya 2018. Hasil dari 5 pemenangan dan tak pernah kalah sepanjang kompetisi. Hasil tersebut membuat Unitomo dan Unut berhak lolos ke 5 nasional yang akan digelar pada 1 hingga 8 Mei 2018 di Surakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cita rasa Asia yang menginspirasi sejuan chicken rice spesial dan spicy bulgogi burger hanya di McDonald's. Kembali lagi di zona 5 awal masa depan. Sobat 5 kita sudah melihat persaingan di nomor bergeputra. Dan di segmen ini kita akan menyaksikan perjuangan para serikan di kota pahlawan di kategori bergeputri 5 bat minta McDonald's Java Conference Subconference Surabaya 2018. Tidak kalah dengan bergeputra, bergeputri juga menyajikan persaingan menarik. Lalu kampus manakah yang mampu menobatkan diri menjadi yang terbaik di sektor putri? Berikut liputan. Sebagai pengembangan kehidupan kampus di tanah air, Liga Mahasiswa menjadikan badminton sebagai lokomotif perubahan. Komitmen terhadap pengembangan karakter mahasiswa Indonesia tersematkan pada kredibilitas kompetisi yang berkualitas. Kesiapan tentu menjadi faktor pemicu tim berkiprah dalam kompetisi. Sebagai usaha tim untuk menasbikan diri menjadi yang terbaik. Menelisik bergeputri, 5 batminton McDonald's Java Conference Surabaya Subconference akan menjadi panggung pembuktian kualitas 3 tim terbaik di kota Surabaya. Mereka adalah tim-tim yang siap bertarung kualitas di Liga Mahasiswa. 3 tim yang akan bersaing yaitu Universitas Sunan Ampel Surabaya atau Winsa, Universitas Airlangga atau UNER, dan Universitas Surabaya atau Ubaya. Kompetisi digelar dengan sistem kompetisi penuh. Setiap tim akan bertemu sebanyak 2 kali. Tim dengan poin kemenangan terbanyak akan menjadi yang terbaik dalam ajang ini. Pertandingan hari pertama menggelar laga antara beregu putri Ubaya melawan Winsa. Winsa tampil dominan dalam setiap game yang digelar. Winsa unggul sejak game pertama melalui triple mereka, Amelia Septiani, Mega Prasasti, dan Darmatya Mutia, hingga menang 21-6, 21-8 melawan triple Ubaya. Tunggal putri Winsa, Zinato Widat memperbesar keunggulan Winsa setelah menang 21-10, 21-7 dari tunggal putri Ubaya, Winda Dwi Oktaviani. Pasangan ganda Aisyah Salsabila dan Maulinda Eva menyempurnakan kemenangan Winsa menjadi 3-0 setelah menuntaskan laga melawan ganda Ubaya dengan skor 21-10, 21-12. Hasil pertandingan hari pertama, Winsa kokoh di puncak klasmen dengan 2 kemenangan. Setelah sebelumnya, mereka unggul atas Uner dengan skor meyakinkan 3-0. Sementara itu, Uner dan Ubaya masih memiliki peluang dengan sisa 3 pertandingan lagi yang harus dijalani. Uner dan Ubaya berambisi merebut kemenangan pertama, Saat keduanya saling berhadapan di hari ke-25 badminton McDaniel Isjapa Conference Subconference Surabaya 2018. Nomor triple membuka persaingan kedua tim. Mita Puskitasari, Aprilia Ika dan Alfie Rahmawati dari Unai berhasil menuntaskan laga dengan keunggulan 21-12, 21-10 atas triple Ubaya. Berlanjut ketunggal, Wakil Universitas Air Langga Surabaya, Zarina Atikahani, mampu menyudai perlawanan lulu dari Ubaya dengan skor 21-19, 21-12. Dan di laga pamungkas, ganda Uner, Alfie Rahmawati dan Aprilia Ika melengkapi kemenangan Uner menjadi 3-0. Di hari ketiga, Winsa berhadapan dengan Ubaya di pertemuan kedua. Ambisi balas dendam Ubaya pupus setelah di pertandingan kedua mereka kembali kalah dari Winsa dengan skor 3-0. Uner kembali mencoba menantang pemuncak klasmen Unsa di hari keempat. Upaya Uner kandas di game pertama setelah triple mereka, Zarina Atikah, Alfie Rahmawati dan Jessica Marganeta kalah dari triple Winsa dengan skor 6-21, 11-21. Tunggal putri Uner, Cesara Rahm tak berdaya menghadapi tunggal Winsa, Zinato Widat di game kedua. Cesara harus menyerah kalah di 13-21, 9-21. Winsa tidak menurutkan permainan di game ketiga ketika pasangan putri Aisyah, Salsadila dan Maulinda Eva mampu menuntaskan laga 21-16, 21-15. Untuk memastikan kemenangan Unsa menjadi 3-0 atas Uner. Pada hari terakhir, pelaksanaan Liwa Batyutan negara Isyapa Konfens Subkonfens Surabaya 2018 bagian putri. Uner dan Ibaya memainkan laga penting untuk memperebutkan peringkat kedua. Pertarungan berjalan ketat ketika Uner berhasil unggul di game pertama dari nomor triple, 21-9, 21-8. Namun, Ibaya membalas di game kedua. Tunggal putri Winda diberhasil menyedahi laga dengan kemenangan 21-14, 21-11 atas tunggal putri Uner Zahrina Atika. Di game terakhir, ganda putri Ubaya gagal memendung kemenangan Uner setelah kalah dengan skor 13-21, 10-21. Keunggulan Uner menjadi 2-1 atas Ubaya. Hasil berregup putri 5 Batyutan McDonnell Isyapa Konfens Subkonfens Surabaya memunculkan UINSA sebagai juara dengan rekor tak terkalahkan. Sedangkan peringkat kedua diraih oleh Universitas Airlangga Surabaya. Universitas Surabaya berada di posisi ketiga. Sebagai juara 5 Batyutan McDonnell Isyapa Konfens Subkonfens Surabaya 2018, UINSA sekaligus berhak mendapatkan tiket berlagak di 5 Nasional 2018. Terbang sekarang, beli-beli sekarang. Big choices, big deals. Harusnya hari ini gue lagi jogging. Eh, malah jadi traveling. Di blibli.com terbang sekarang gampang. Bisa dicicil 0%. Jadi ingin terbang lagi dan lagi. Terbang sekarang, beli-beli sekarang. Big choices, big deals. Masih di zona 5. Sobat 5, selain pertandingan bergu, 5 Batyutan McDonnell Isyapa Konfens Subkonfens Surabaya 2018 juga menghadirkan persaingan di nomor perseorangan. Stadion Atlet berjuang untuk jadi yang terbaik di tiga nomor yang dipertandingkan. Lalu bagaimana kah serunya pertandingan di nomor Tunggal Putra, Tunggal Putri, dan Ganda Campuran? Kita akan lihat sesaat lagi. Namun sayangnya tayangan ini juga sekaligus menutup jumpa kita di zona 5. Jangan lupa nantikan zona 5 setiap Rabu dan Minggu pukul 14.30 WIB. Indonesia Barat hanya di TVRI. Liga Mahasiswa, awal masa depan. 5 Batyutan McDonnell Isyapa Konfens Subkonfens Surabaya 2018 berlanjut dengan kategori perseorangan. Tiga nomor yang dipertandingkan yaitu Tunggal Putra, Tunggal Putri, dan Ganda Campuran. Delapan student atlet bersaing di nomor Tunggal Putra. Pada fase pertama, Andro Yunanto dari Unitomo, Satrio Wahyu dari Wingsa, Muhammad Syaputra dari Unitomo, dan Alfian Putra dari Unair berhasil mengalahkan lawan masing-masing untuk melaju ke semifinal. Terlihat dominasi wakil Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Setelah melewati semifinal, dua pebulu takis Unitomo, Andro Yunanto dan Muhammad Syaputra bertemu di final Tunggal Putra. Dalam laga puncak Tunggal Putra yang digelar di GOR Kampus C, Universitas Air Langga, Andro dapat memperlihatkan keunggulan teknisnya atas rekanya di tim Universitas Dr. Sutomo, Muhammad Syaputra. Andro menang cukup telak, dua game langsung, 21-10 dan 21-9 atas Syaputra. Peringkat ketiga ditempat di Tunggal Uner, Alfian Putra. Delapan student atlet bersaing di nomor Tunggal Putri. Maulida Eva dari Wingsa, Aisyah Salsabila dari Wingsa, Jessica Margaret dari Uner, dan Zina Tuwidat dari Wingsa berhasil mengalahkan lawan di fase pertama untuk melaju ke semifinal. Dari hasil tersebut, sudah terlihat dominasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya yang mengiring tiga tunggal ke semifinal. Terjadi All Unsa final yang mempertemukan Maulinda Eva dan Zinato Widat. Laga puncak pada Senin 26 Maret dimenangi Maulinda Eva. Maulinda unggul melalui pertarungan tiga game, 21-9, 12-21, dan 11-5. Tempat ketiga Tunggal Putri ini ditempati pemain UIN lainnya, Aisyah Salsabila. Aisyah mengungguli pembulu tangkis Uner, Jessica dengan 21-10, dan 21-6. Persaingan di nomor ganda campuran tampak yang paling merata. Namun pada akhirnya hanya dua kampus yang mengirimkan wakilnya di semifinal. Muhammad Aksel, Sukma Anggreni, dan Ilham Dwi. Ria Citra dari UINSA, serta WMP Agung, Ifa Fahira, dan Muhammad Adrian. Aprilia Ika dari UNER. Final kategori persorangan nomor ganda campuran mempertemukan Muhammad Aksel berpasangan dengan Sukma dari UIN Surabaya menghadapi pasangan tuan rumah Universitas Airlangga, Muhammad Adrian dan Aprilia Ika. Muhammad Aksel berpasangan Sukma keluar sebagai juara ganda campuran. Di final, Aksel dan Sukma menang 21-16 dan 21-19 atas Adrian dan Aprilia. Posisi ketiga nomor ini ditempati Ilham Ria Citra dari UIN Surabaya. Mereka menang WO atas ganda UNER, WMP, dan Ifa di perebutan peningkat ketiga. Dari hasil tersebut, berikut daftar pemain Tunggal Putra, Tunggal Putri, dan ganda campuran yang berhak lolos menuju 5 badminton nasional 2018 kategori persorangan. Perjuangan student atlet untuk memperoleh prestasi tertinggi patut diapresiasi. Tidak hanya menjadi kebanggaan diri sendiri, tetapi juga menjadi kebanggaan universitas mereka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!